Intro Perada Devliadi, anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di batalion 100 PS dilaporkan tewas dibacok oleh Doli Manarung, seorang anggota Gek Motor bernama Simple Life di Medan pada minggu 4 Agustus. Usai peristiwa tersebut, terduga pelaku kemudian dijemput oleh puluhan orang di rumahnya. Pelaku disebut juga dihajar hingga babak belur. Demikian diungkap oleh tetangga Doli bernama Lucy pada Senin 5 Agustus. Lucy mengatakan ada sekitar 20 orang dengan pakaian hitam berambut cepat mendatangi rumah pelaku. Saat itu puluhan orangnya langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah Doli. Tidak lama kemudian tak dengar suara teriakan dari dalam rumah tersebut. Doli pun langsung digiring ke dalam mobil dengan kondisi babak belur. Sementara itu, Kapendam 1 Bukit Parisan Kolonel Rico Siagian mengatakan Doli kini diserahkan ke Polres Tabos Medan. Selain Doli, polisi juga mengantongi dua identitas pelaku namun masih dalam pengejaran. Di sisi lain, Kepala Lingkungan 5 Siagul Kecamatan Medan Barat Nur Sidah Huta Soit membantah kabar Doli tewas pasca dijemput paksa. Ia mengatakan kabar terakhir yang diterimanya bahwa saat ini Doli Manurung masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.